selamat menikmati dan saya James Kailen dengan NIM 2440035305 dari Jurusan International Business Management dan saya Ricky Valen dari Jurusan Finance dengan NIM 2301924372 sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya disini terdapat daftar isi atau apa saja sih pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini pertama kita akan membahas dengan lebih rata dari RACartimi lalu lanjutkan dengan perjuangan dari RACartimi lalu penyebab meninggal RACartimi dan yang terakhir penghargaan RACartimi dan di akhir video nanti akan terdapat tulis seputar pembahasan dari video ini sebelum kita masuk ke pembahasan utama disini saya akan memberitahukan mengenai rangkuman sikap mengenai RACartimi RACartimi atau biasa sebut RACartimi merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang berjasa dan juga merupakan pelopor dari kebangkitan perempuan di Indonesia RACartimi juga memiliki karya-karya yang dibilang seperti contohnya buku habis gelap terbit kita terang seperti yang sudah kita ketahui saat ini sekarang saya akan membahas mengenai berlilaga dari RACartimi 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 lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April tahun 1897 dengan nama RACartimi 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 merupakan bangsawan Jawa yang merupakan anak dari RACartimi 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 yang merupakan Bupati Jepara bersama istrinya MA Ngasira disini ayah dari RACartimi harus menikah lagi dengan dengan R.A. Wurjan karena R.A. Wurjan merupakan keturunan langsung dari Raja Madura yang dimana pada saat itu peraturan kolonial sana harus mewajibkan Bupati dari suatu daerah memiliki istri seorang bangsawan yang maka dari itu ayah RACartimi harus menikah lagi dengan dengan istri bangsawan agar dapat jangka menjadi Bupati disini RACartimi bersempat bersekolah di ELS atau Europe East Anger School selama 12 tahun dan setelah 12 tahun ini RACartimi harus keluar dari sekolah dan mengetap di rumah karena sudah bisa di pingin dan setelah bersekolah di ELS ini Kartini yang sudah lihai berbahasa belanda sering 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 sekali bertukar pesan dengan teman-teman yang berbahasa belanda salah satunya adalah rosa abendanan yang sering mendukung dan memberikan bantuan pada RACartimi RACartimi sering sekali mendapat bantuan dari teman-temannya dengan mengirimkan berita-berita koran-koran ataupun majalah-majalah dari Eropa sana yang dimana disini membuat RACartimi takjub dengan kemajuan berpikirnya wanita Eropa sana nah disini juga dimulainya keinginan dari RACartimi untuk memajukan wanita Indonesia atau wanita penduduk Indonesia karena pada saat itu status sosial dari wanita penduduk Indonesia sangat tegak pembahasan selanjutnya adalah perjuangan RACartimi nah hari ini kita akan membahas tiga dari perjuangan RACartimi yang pertama ingin mendirikan sekolah wanita yang kedua pemikiran feminisme Indonesia dan yang ketiga habis gelap terbilah terang kita akan membahas dari yang pertama yaitu ingin mendirikan sekolah wanita jadi RACartimi itu memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk mendirikan sekolah wanita karena pada saat itu yang boleh bersekolah hanyalah kaum wanita yang berdarah bangsawan nah keinginan itu pun diwujudkan oleh keluarga Vandifenter yang merupakan seorang tokoh politis etis sekolah ini dinamakan sekolah Kartini dan pertama kali didirikan di Semarang pada tahun 1912 kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya perjuangan yang selanjutnya adalah pemikiran feminisme di Indonesia pemikiran feminisme tersebut terapkan di tuangkan melalui surat-suratnya pada surat-surat itu tertulis pemikiran-pemikiran tentang kondisi sosial saat itu terutama tentang kondisi perempuan pribumi beberapa gambaran yang ada pada surat tersebut adalah yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah harus dipingit dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal dan harus bersedia di madu hal tersebutlah yang membuat Kartini menulis surat dengan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seperti kaum muda Eropa yang tidak perlu mengalami hal tersebut lalu ada juga perjuangan ada Kartini habis gelap terbitlah terang perjuangan ini merupakan sambungan dari perjuangan sebelumnya yaitu pemikiran feminisme Indonesia dimana surat-surat yang ditulis Kartini ia kirimkan kepada Tuan Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajaan Hindia Belanda dan kemudian surat ini dikumpulkan oleh Tuan Abendanon dan dijadikan buku dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya atau yang bisa disebut Habis Gelap Terbitlah Terang buku tersebut dicetak pada tahun 1911 namun sayangnya buku ini dicetak setelah era Kartini meninggal dunia buku ini juga menjadi inspirasi W.R Suprahman dalam menulis lagu Ibu Kita Kartini Kemudian ada penyebab meninggal Raden Jak Ajeng Kartini tinggal disebutkan oleh PN Klausia sebuah komplikasi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi dan tanda-tanda kerusakan organ R.A Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 September 1904 di Rembang 4 hari setelah kelahiran anak pertamanya pada 13 September 1904 Kemudian ada pula penghargaan yang diraih oleh R.A Kartini Yang pertama, Pahlawan Kemerdekaan Pada tanggal 2 Mei 1964 I.R Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menetapkan R.A Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Yang kedua, Hari Kartini Pada tanggal yang sama pula di 2 Mei 1964 I.R Soekarno juga menetapkan tanggal 21 April hari kelahiran R.A Kartini sebagai hari besar di Indonesia untuk memperingati dan memingat biasa-biasa Kartini Dan yang terakhir adalah nama jalan Nama Kartini dijadikan nama jalan di beberapa kota di Belanda seperti di kota Utrecht, Tenlo, Amsterdam, dan Harlem Ada pula kata-kata mutiara dari R.A Kartini sendiri yaitu Tiada awan di latin yang tetap selamanya Tiada mungkin terus menerus terang cuaca Sehabis malam gelap kulitah akhir pagi membawa keindahan kehidupan manusia serupa alam Nah, tadi kan kita sudah mendengar materi tentang R.A Kartini Sekarang untuk merekap ulang apa yang telah kita pelajari kita akan mengerjakan beberapa kas dan soal pertama adalah Apa judul buku yang ditulis oleh Kartini? A. Habis gelap terbitlah matahari B. Habis gelap terbitlah terang C. Habis gelap terbitlah fajar D. Habis terang muncul gelap Atau E. Habis malam terbitlah pagi Dan jawaban yang benar atas pertanyaan apa judul buku yang ditulis oleh Kartini adalah B. Habis gelap terbitlah terang Untuk soal kedua adalah Dimanakah Kartini dilahirkan? A. Jakarta DKI Jakarta B. Jepara Jawa Tentah C. Bandung Jawa Barat D. Malang Jawa Timur Atau E. Tanggerang Banten Dan jawaban yang benar atas pertanyaan dimanakah Kartini dilahirkan adalah B. Jepara Jawa Tentah Pertanyaan nomor tiga dalam klis kali ini adalah Hal apakah yang diperjuangkan oleh Kartini? Pilihannya adalah A. Kolonialisme B. Rasisme C. Feminisme D. Radikalisme Jawaban untuk pertanyaan ini adalah C. Feminisme Itulah yang diperjuangkan oleh Kartini Untuk pertanyaan nomor empat dari klis kali ini Tanggal berapakah hari Kartini dipingati? Pilihannya adalah A. 14 September B. 21 April C. 2 Mei D. 17 September Atau E. 27 Agustus Pertanyaan nomor tiga dalam klis kali ini Jawaban untuk pertanyaan ini adalah B. 21 April Itu adalah hari Kartini dipingati Soal yang terakhir adalah Apa nama sekolah yang diberikan atas setinginan R.A. Kartini? Pilihan yang pertama Sekolah Wanita B. Sekolah Perjuangan C. Sekolah Impian D. Sekolah Nasional Atau E. Sekolah Kartini Jawaban yang benar untuk sekolah yang didikan R.A. Kartini adalah E. Sekolah Kartini Sekian dari pembahasan kita pada hari ini Dan berikut adalah referensi yang diambil dalam pembuatan video ini Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa!